Intro Berdasarkan rekaman CCTV yang kemudian viral di media sosial pelaku memang memarkirkan kendaraan di tempat saya berdiri saat ini di titik ini dan selanjutnya pelaku kemudian berjalan ke arah kiri ke jalan Mukodar Tengah 1 ke lokasi yang kemudian saya sedang telusuri saat ini dan memang menurut informasi yang kemudian kami dapatkan pelaku baru melakukan aksi penusukan terhadap anak perempuan berusia 12 tahun ini di titik ini yang melakukan aksinya, melakukan penusukan terhadap bocah tersebut bisa dikatakan pelaku melakukan aksinya cukup nekat karena ini merupakan sebuah kawasan padat penduduk dan penerangan juga cukup memadai, tepat di sini ada lampu penerangan yang kemudian terlihat dan yang disayangkan memang pada saat kejadian kondisi di lokasi ini cukup sepi Rabu malam 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18 lewat 30 menit kamera pengawas di jalan Mukodar Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat merekam peristiwa tragis yang menimpa Putri Syakila, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar korban yang berusia 12 tahun dan temannya sempat berjalan bersama sepulang mengaji sebelum akhirnya mereka berpisah di ujung gang beberapa saat, seorang pria bersepeda motor diduga pelaku terekam memasuki gang di lokasi dan memakirkan motornya di pinggir jalan pria ini lantas mengikuti korban apa yang diperbuat terduga pelaku tidak terekam CCTV selang beberapa menit kemudian, CCTV merekam pria ini pergi ke arah jalan Mukodar Raya sedangkan korban berjalan terhuyung ke arah rumah sambil menenteng kerudung sayangnya sejumlah warga di lokasi mengaku tidak ada yang tahu persis bagaimana kronologi penusukan Tatang, warga yang rumahnya tepat berada di lokasi kejadian menuturkan saat itu sempat mendengar suara anak perempuan Tatang pun menyebut ketika kejadian hujan gerimis mengguyur perumahan Pak Tatang, ketika kejadian apa yang Bapak dengar mungkin atau apa yang Bapak lihat? yang cuma dengar aja, kedengarannya cuma mamah, mamah, mamah tiga kali gitu aja gak ada dengar apa-apa lagi Pak? enggak, gak aja seperti itu korban pun diketahui sempat berlari sejauh 150 hingga 200 meter sebelum ditemukan tersungkur di tanah korban sempat dibawa ke rumah sakit Raja Wali, tetapi nyawanya tidak tertolong dari hasil otopsi, korban tewas akibat tikaman senjata tajam di punggung jenazah korban dimakamkan di Cianjur, Jawa Barat Senin 24 Oktober 2022, setelah buron selama 4 hari RNG tersangka pelaku pembunuhan Putri Syakila dibekuk tim gabungan Polda, Jawa Barat dan Polres Cimahi pemuda 22 tahun asal Kecamatan Andir, Kota Bandung ini ditangkap di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung selain tas korban, polisi menyita pisau, pakaian, dan sepeda motor milik tersangka tersangka mengaku, usai menusuk korban, ia sempat menyembunyikan pisau dan pakaiannya di rumah orang tuanya Polisi kini memeriksa orang tua tersangka karena diduga ikut menyembunyikan barang bukti pisau Satu hari setelah menusuk korban, RNG bahkan kembali bekerja sebagai pengatur lalulitas tidak resmi di persimpangan Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, satu hari setelah pelaku melakukan pembunuhan dan penusukan kepada bocah berusia 12 tahun di Kota Cimahi dengan santainya pelaku masih melakukan aktivitas seperti biasa di titik saya berdiri saat ini menjadi seorang juru parkir dan juga Pak Oga di kawasan Amir Mahmud, Kota Cimahi yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandung Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Rizka Fadila menyatakan identitas tersangka pun terungkam karena pada Juli 2022, aplikasi Google Maps merekam foto tersangka ketika sedang mengatur lalulitas di Jalan Amir Mahmud Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menusuk korban lantaran ingin merampas ponsel korban tersangka emosi, sering diajek teman-temannya karena tidak punya ponsel namun ketika menggeledah tas korban, tersangka justru tidak menemukan ponsel incarannya awal tersangka dengan beberapa kawannya itu nongkrong-nongkrong sambil mohon maaf minuman-minuman keras kemudian pada saat si tersangka ini mau pinjam HP kemudian salah satu saksi ini mengeceklah masa tahun 2002 ini tidak punya HP nah mungkin karena terpengaruh oleh minuman keras akhirnya terbersitlah niatan tersangka ini untuk memiliki HP tentunya dengan cara yang tidak menarik jadi menurut saya kita perlu melakukan studi lebih jauh karena jangan-jangan bukan cuma orang ini yang punya kan kita juga sering menggunakan remaja naik motor kemudian orang tidak dikenal di pinggir jalan agung ayah korban kini berharap hukum bisa ditegakkan seiring doa bahwa keadilan akan datang bagi putri kesayangannya dukungan untuk ya kalau adil itu milik di atas gitu ya tetapi negara kita negara hukum ya mohon adil itu dibeli hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku ya saya sih serahkan ke pihak kepolisian ya saat ini di tahap itu ya selanjutnya mungkin di kejaksaan pengadilan gitu ya itu mungkin harapan saya setelah pelaku tertangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka masih ada sejumlah proses hukum yang akan dilewati mulai dari verifikasi barang bukti hingga proses peradilan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi mengatakan pelaku penusukan bocah 12 tahun ini disangkakan atau diancam dengan sejumlah pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup dari kejadian ini kita tentu saja berharap agar kejadian serupa tidak terjadi dan juga kita harus tetap puas pada dimanapun dan kapanpun kita berada Kiki Aryadi, Sidki Irfan, Cimahi, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!